Pandemi Corona membuat berbagai sektor usaha terpukul. Sepinya permintaan selama pandemi memaksa para pelaku usaha harus terus berinovasi, seperti yang dilakukan oleh Ena Wahyu Nani. Di tengah sepinya pesanan baju, penjahit asal kejamatan Mojoroto, Kota Kediri ini, berinovasi dengan membuat konektor masker. Awalnya perempuan 40 tahun tersebut melihat banyaknya benang yang terpakai. Ia lantas mencoba membuat rajutan konektor masker. Tidak disangka banyak rekan dan tetangga sekitar yang menyukainya. Sejak saat itulah pesanan mulai berdatangan dari berbagai daerah dan mampu menghasilkan pendapatan jutaan rupiah setiap bulan. Faktor ketelitian dan kesabaran menjadi kunci dalam proses perajutan konektor masker ini. Penambahan berbagai aksesoris juga dilakukan demi mempercantik tampilan. Kalau untuk konektor kan karena butuhnya benang tidak terlalu banyak, itu biasanya saya sisa-sisa bikin sepatu, kadang sisa bikin baju. Respon dari konsumen seperti apa? Kalau responnya bagus, kemarin malah saya bisa sampai pesanan itu terlalu banyak sampai saya kasih ke teman-teman, saya bagi ke teman-teman. Sudah terjual kemana saja? Terakhir saya jual ke Bandung, reseller saya di Bandung. Saya punya reseller di Bandung. Harganya memiliki berapa? Harga konektornya? Kalau harga konektornya saya jualnya Rp10.000. Tapi kalau belinya lebih dari 1 gitu, misalnya 1 lusin gitu, itu per bijinya jadi Rp8.500.000. Selama pandemi ini, itu berapa sih mbak orderan yang paling banyak dalam 1 bulan? Orderan untuk konektor? Iya. Orderan untuk konektor yang paling banyak, kemarin sekitar 12, lebih lah 15 lusin. Ada 15 lusin, 1 bulan. Dari berbagai jenis dan bentuk konektor masker, motif bunga adalah yang paling dicari para konsumen. Selain kualitasnya yang bagus, harga konektor ini juga cukup terjangkau yakni Rp10.000 saja. Dari Kediri, Yanwa Dedi, KSTV